Apa hukum ada orang membuat rumah dan berkebun harus di semah tanahnya Apakah tak termasuk siri itu Pak Ustadz Iko tanah Tanah kok dikuasai oleh hantu jembalang tanah Jadi jembalang tanah ini kalau kita tak berdamai sama dia Nanti diganggunya, diganggunya kebun kita ini Maka supaya berdamai, datanglah orang Melayu menyerahkan kepala kambing Hai datuk-datuk penunggu jembalang tanah Tolong jangan jaga kubun kami, iko kepala kambing Maka ditanamlah kepala kambing di sudut lubang itu Datanglah mufti kerajaan siak siri Indrapura Ulama orang Melayu Dia tanya sama orang kampung Kau buat apa? Kami menanam kepala kambing itu untuk apa? Untuk hantu jembalang tanah Oh jangan ditanam kepalanya Jadi yang ditanam apa? Darahnya Masukkan darahnya ke dalam Kepalanya itu, kepalanya bawa balik digulai Untuk apa itu? Untuk atuk Itulah asal muasal Kalau awak undangan di mana-mana rumah orang Melayu Pasti dikasih kepala Kambing, itulah asal asbab bunuh subuh Lalu mengalauan tunya Lalu mengalauan tunya, cuman untuk? Mengalauan tunya ditaklilkan Afdolul zikri fa'lam La ilaha illallah La ilaha illallah Pindah hantu antutu ke mall Kemana-mana Itulah asal muasal Lalu kemudian kepala gulai Kepala kambing tadipun Dimakanlah oleh Buya Ustadz Kiai Alim Lama Begitu dimakan Tiba-tiba buah perasaan Oh, itu mengamuk antutu Bukan antutu Kau mengamuk kolesterol Naik Kalau sampai meyakini Bahwa kepala kambing Kau untuk antutu Supayanya tidak mengganggu Maka berarti Awak sudah Mendoakan Allah Dengan hantu Jembalang tanah Iyakan abudu Wajembalang tanah Nastain Beubah bunyi fatihah Iyakan abudu Wajembalang tanah Nastain La ilaha Itulah makna taubin Cuma ulama dulu Caranya lembut Dia tidak main Bina-bina Bina-bina-bina Kalau macam itu Itu tak Islam Semboleh Mati ulama-ulama Tapi mereka dengan dakwah Yang lembut Dengan dialog Kenapa kepala kambing dalam Kepala kambing gulai Darahnya yang dibuang Karena darah memang najis Boleh orang Islam makan darah Mana boleh Dracula tak Islam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa hukum istri nikah lagi dengan orang lain Walaupun izin suami Tidak izin Tidak izin suami pertama Alhamdulillah izin suami pertama Sudah menikah di luar kota Sebab jirannya dan Warga sudah resah Apa solusinya Wal-mutallakatu Yatarabbasna Bi'anfusihinna Salasata Kuru Perempuan Kalau diceraikan Suaminya Maka Indahnya Tiga Kuru Sebagian mazhab Tiga kali suci Sebagian mazhab Tiga kali kotor Maksudnya Tiga bulan Karena satu bulan itu ada suci Ada Kotor Habis tiga bulan Habis indah Barulah dia menikah lagi Judul lagunya Kutubu Jandam Kalau sudah punya anak Barana ampek Dan nanti juo Perempuan Yang nikah dengan laki-laki Dia masih terikat dengan lakinya Maka laki yang pertama Mengadu ke pengadilan Deliknya adalah Delik aduan Kalau ditangkap dia di hotel Ditangkap sama polisi Tak bisa Karena ini bukan pidana Beda sama mencuri Orang kalau tertangkap menyuri ayam Walaupun yang punya ayam itu tak melapor Dia tetap bisa dimasukkan penjara Karena deliknya tidak mesti ada aduan Beda sama Zinat Menurut hukum Indonesia ini Kalau menurut hukum Islam Jelas tuh Gali tanah masukkan lempar batu Mati selesai Tapi kalau kita gali disini Kita lempar matu kita Semua masuk penjara Karena kita tidak pakai hukum Islam Kita sekarang bicara hukum yang dipakai di Indonesia Deliknya aduan Maka suami mesti mengadukan ini ke polisi Dia masuk penjara Berapa bulan Kalau tak salah 6 atau 9 bulan KUHP Kita Undang-undang hukum Tidak ada KUHP Bukan kasih uang habis perkara Sebab Nikah di luar kota Jiran dan warga Sudah resah Mana Pak RT Pak RT Pak RW Panggil ini Kumpul kerbau ini Panggil kerbau ini Kerbau jantan dan kerbau betina Panggil kalian udah merusak Kau bezina di rumah ini Satu kampung ini Kenapa kalian diam RT RW Panggil Arak dia keliling kampung Masukkan ke penjara Ngaporkan ke polisi Asakitu anil haq Setan akhras Orang yang diam Melihat kebatilan Kemungkaran Setan bisi Ini perumahan-perumahan ini Kalau ada orang Buat maksyat Buat dosa Jangan kalian diam Karena kalau Balanya datang Bukan cuman dia aja kena Kita pun kena semua Rahmat Allah tak turun Heran aku Pak Ustaz Aku tidur cepat Badan sehat Kenapa berat sembahyang subuh Salah satunya Tak merasakan nikmatnya Ibadah Dicabut Allah nikmat Jangan sangka dicabut nikmat itu mobilnya Hilang Mobilnya Rumahnya Bukan itu maksudnya Makna Dicabut nikmat adalah Tidak merasakan Nikmatnya Ibadah Gara-gara Diam Melihat perbuatan Maksiat Tapi RT nya tak peduli Pak Ustaz Ganti RT baru RW nya tak peduli Pak Ustaz Ganti RW baru Musawarah semua Jangan diam Apa hukumnya Nikah Sewali Ayah saya Dengan ayah perempuan Adik beradik Wali nikahnya Saya Ayah saya Dengan ayah perempuan Apakah saya bisa menjadi wali Untuk pernikahan kami Ini bukan pertanyaan Ini mau mengetes saya Ada seorang Seorang laki-laki Ini seorang laki-laki Namanya Abdurrahman Kan Ini seorang laki-laki juga Namanya Abdurrahim Abdurrahman dengan Abdurrahman ini punya anak Perempuan Namanya Siti Aminah Siapa nama anaknya Nama anaknya Siti Aminah Abdurrahman punya anak Perempuan namanya Siti Aminah Abdurrahim ini punya anak Laki-laki Namanya Nuruddin Siapa namanya Nuruddin Siapa tadi ini pernama Abdurrahman Punya anak Siti Aminah Adiknya Abdurrahim Punya anak Nuruddin Nuruddin ini nikah dengan Aminah Boleh apa tak boleh Nuruddin ini menikah dengan Aminah Lahir anak perempuan Itulah mak saya Syekh Abdurrahman Syekh Abdurrahman Syekh Silauh Laut Punya adik namanya Abdurrahim Abdurrahim ini punya anak Namanya Nuruddin Abdurrahman ini punya anak Perempuan namanya Siti Aminah Menikah Siti Aminah ini dengan Abdurrahim Menikah Siti Aminah dengan Nuruddin Punya anak perempuan Itulah mak saya Hajah Rohana Yesan Hajah Rohana Sewali orang Yang jadi pertanyaan Apakah bisa Nuruddin ini Menikahi Aminah Dengan mengatakan Kunikahkan engkau dengan aku Itu pertanyaan kan Wali perempuan ini ada 6 Ayahnya Atuknya Abangnya Adiknya Abang ayahnya Adik ayahnya Selama masih ada wali ini Maka saudara sewali ini tak bisa Kenapa disebut ini saudara sewali Karena ayahnya adik beradik Kalau emaknya dengan ayahnya adik beradik Beradik disebut dengan Sepupu Pak Jadi jangan kalau ayahnya adik beradik Itu sepupu saya Enggak sewali Kenapa disebut sewali Karena kalau meninggal semua wali ini Dia bisa menjadi wali Tapi dia tak bisa mewalikan ke dirinya sendiri Ke orang lain Jelas Apa beda dijamin masuk surga Bagi sahabat nabi Dengan Kita Umat ini juga Nanti kan sama-sama masuk surga Iya Kau tinggal dimana Di hotel Sama-sama di hotel Tak saya sebutkan hotelnya Nanti jadi iklan gratis pula Kau tinggal di hotel sana Iya Oh di hotel Oh di hotel Aku Sama Aku nih Pak Ustadz Di Jakarta Sama A.A.Jobidin Itu satu hotel kami A.Jobidin Orang Pariaman yang jadi presiden di Amerika Kami satu hotel Sama-sama satu hotel Cuma bedanya Dia di suite room Suite room yang di dalamnya Ada kolam renang Kamar mandi Yang lampunya Mojel dingin Kan hidup ya Nah hidup ya Awak dipencet tiga kali Tak hidup-hidup Begitulah agak Perbandingannya Kalau kau minta kepada Allah Mintalah surga yang paling tertinggi Namanya surga jannatul fir Firdaus Orang Arab menyebutnya Firdaus Orang Arab menyebutnya Al-Firdaus Orang Barat menyebutnya Paradise Paradise itu Firdaus Apakah ada istilah Membadalkan haji di Mekah Untuk orang yang meninggal Ada orang pergi haji Lalu kata dia Labaikallahumma subrumah Aku menghajikan subrumah Kata Nabi subrumah itu siapa Subrumah kau Dursana Ambo Saudara saya ya Rasulullah Kau hajikan subrumah Iya Kau sudah haji atau belum Belum Kata Nabi Hajikan dulu dirimu Baru hajikan subrumah Inilah dalil Boleh menghajikan orang lain Dengan syarat Orang itu sudah Haji Jadi kalau nanti kalian Udah haji Dapat kesempatan Haji kedua Haji pertama Pakai duit Plain sendiri Amin Haji kedua Ini macam-macam Ada namanya Haji Abidin Atas biaya dinas Ada namanya Haji Mansur Halaman rumah Kena gusur Mohon maaf Pak Mansur Berangkat Nah waktu haji kedua itu Hajikanlah Ayah kalian belum haji Hajikan dia Mak kalian belum haji Hajikan dia Ada saudara belum haji Hajikan dia Dengan syarat Orangnya sudah Minda temataya Bau hati Kalau masih hidup Tak bisa Tapi katanya dalam hadis itu Ada orang hidup Dihajikan Ada Ayahnya ini Kalau naik Atas ponta Jatuh Asal didudukkan Di atas ponta Jatuh Kenapa? Karena kalau duduk Di atas ponta itu Tulang belakang Mesti berdiri Ayahnya Tak bisa lagi Tak bisa dia duduk Maka boleh dihajikan Di Indonesia Kalau ada orang Tak bisa duduk Tetap bisa pergi haji Kenapa? Karena naik pesawat Bisa duduk Sampai ke sana Tawafnya didorong Saingnya dorong Pakai kursi Ukupnya Dibawa pakai ambulan Bukakan pintu Cuman orang kadang Kalau umurnya Udah terlampau 80-90 Macam-macam pikir Walaupun badannya sehat Badannya sehat Sampai ke atas pesawat Minta turun pula Ke Pramugari Mau kemana Pak ayam Belum makan Sampai di Madinah Di wancaranya orang Tanya tetangganya Rupanya dia tak punya ayam Jadi memang pikiran Ini macam-macam Memang umur-umur Seitu lagi lucu-lucunya Apa yang selalu Kita lakukan Waktu muda Itulah yang akan datang Kepikiran kita Kenapa Bapak Teringat ayam Karena yang selalu Dia lakukan Masih ayam Apa yang selalu Untuk melakukan Itulah yang akan datang Untuk tua-tua nanti Ada orang Struk Struk pertama Error Struk kedua Heng Hilang semua Anaknya pun datang Ditanya Kau siapa Sampai suatu hari Datang jamaah kita Datang jamaah kita Kawan konco Jamaah ini ceritanya Datang jamaah ini Menjenguk dia Tahu apa Kata dia Kekawannya Saya mau ceritakannya pun Segan Tapi karena ini Tak nyebut nama Kekawan ini Tua udah Hampir 80 Itu selalu kerja dia Hantu mati hati Sampai Tuan tua Udah Apu lah Hantu dulu Di kos-kosan Tuhan itu Ya lah Teratang ke saya Aku Pak Ustaz Terkejut Kalian Itu lho Pula dimintanya Aku Pas-pas Tapi untuk Yang suka Mengaji Ini nanti Kalau udah tua Pas datang Kawan itu Yang antut tanya Masih ada Pengajian Tidak Hantu bilang Ustaz Maaf Udah 50 tahun Mati Saya Menjenguk Orang tua Umurnya 95 Di rumah sakit Arifin Ahmad Di atas Tak bisa Lagi Masuk Jarum suntik Karena kulitnya Udah lembut Macem tisu Sebaring Datang Anaknya Datang Datang anaknya Mak Kata dia Kau siapu Tak ingat dia Terus dibilangnya Ini Mak Ku bawa Ustaz Somat Siapu Ustaz Somat Dibisikkannya Ke anak Sedokah Saya terkejut Kenapa dia bilang Sedokah Pak Karena omak saya Ini Orang Tarekat Naksaban dia Orang Tarekat Setiap Jumpa Kelipah Sama Mursid Sedekat Dari muda Sedokah Jadi dia tahu Asal Ustaz Apa yang selalu Kalian lakukan Itulah yang datang Waktu tua nanti Kalian nanti Kalau sampai Umur 80 90 Datang kawannya Yang masih hidup Menjenguk Kalian akan tanya Masih ada Diyadu Sari Allah 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 bisa Karena Biasa Dari kecil Teronjak Udah besar Terubah Bawa Udah tua Terubah Jadi kita ini Sekarang Sedang Membiasakan Membiasakan Maka saya Senang sekali Pengajian Rabu Subuh Ini kenapa Yang datang Ini banyak Anak-anak Muda Yang tua Tak ngajit Bapak Mereka itu Udah Dormatis Bapak-bapak Yang tua Ini Yang datang Ini Bapak Sebenarnya Tidak tua Bapak Adalah Anak muda Yang terjebak Di tubuh Orang tua Karena Tua itu Bukan umur Tua itu Masalah Rasa Saya Kok ditanya Umur Berapa Bapak Ustaz Tergantung Kadang-kadang 25 Umur itu Rasa Bukan tua Banyak Anak muda Yang bawanya Mau mati Aku Buat Untuk Mati Apakah Apakah Pusar Bayi Boleh Disimpan Menurut Orang tua Bisa Dijadikan Obat Kalau Anak Demam Banyak Obat Lain Karena Dia Bagian Badan Badan Kita Kalau Terlepas Badan Kita Jadi Najis Najis Kalau Putus Jari Z Masuk Jadi Najis Maka Dia Mesti Ditanam Dikubur anak saya lahir hari-harinya itu ditanam di tanah dibuang aja tak usah disimpul jelas Apakah sahabat Nabi itu dengan kita sahabat Nabi itu langsung masuk surga tak melewati neraka Hai mankala la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dakhal al-jannah siapa yang mengucapkan la ilaha ilallah Muhammad Rasulullah dakhal al-jannah semua umat Muhammad sallallahu wasallam masuk surga Hai Nabi yang mengatakan datang sahabat bertanya wainzana wainzaraq bagaimana kalau dia berzina bagaimana kalau dia mencuri kata Nabi wainzana wainzaraq dia berzina dia mencuri tetap masuk surga berzina pencuri masuk surga cuman diobok-obok dulu di neraka masuk dulu masuk dulu ke dalam neraka sampai gosong sampai hitam lalu kemudian dia seperti biji tanaman yang diletakkan di tepi sungai kena cahaya matahari dari biji hitam itu keluarlah tunas yang hijau putih begitulah penghuni neraka tadi masuk ke neraka hitam lalu kemudian dikeluarkan di tepi sungai surga akhirnya dia masuk juga ke dalam surga tertulis di tengkuknya mantan penghuni neraka Hai makanya nanti kalau bapak ibu masuk surga carilah yang tengkuknya ada tulisan itu Hai pas tengok tunggu eh kau yang dibilang usaha sama masul kata dia kau lebih besar lagi misiittenes Hai makanya kita berdoa tujuh kali pagi tujuh kali malam Oh ma'ajir namin Annar ma'ajir man tahu low ma'ajir namina nur Ok rzeczywiście m linkedلام mo'ajir namốc eliminating global ma'ajir nam every no McMenar Rabbana Artina fin dunya hasanah wafil akhirati hasanah Kita maunya masuk surga Tak ada singgah-singgah di neraka Caranya biar supaya tak singgah di neraka ini Dua saja Perbaiki hubungan dengan Allah Perbaiki hubungan dengan manusia Dengan Allah taubat nasuhah Tiap malam sembahyang sunat taubat Sembahyang sunat uduk Sembahyang sunat taubat Sembahyang sunat tahajud Sembahyang sunat hajat Sembahyang sunat witir Tiap malam, jangan sampai tinggal Payah bangun Pak Ustadz, setel jam 4 Kalau payah bangun jam 2, jam 1, jam 4 bangun Supaya jangan tidur lagi sampai subuh Bangun jam 4, mandi Solat sunat uduk, solat sunat taubat Minta ampun kepada Allah, bersih-bersih Kepada manusia Jangan zolem Jangan aniaya Jangan sakiti orang Minta maaf sama orang Mudah Asal selamat Dua hubungan ini Selamat dari neraka Tapi kalau mudah sama Allah Masyiat Sama manusia Tahankan lah Begitulah Perbedaan kita dengan sahabat nabi itu Seandainya ada diantara kalian yang bersedekah emas sebesar Bukit Uhud Ada diantara orang pekan baru ini sedekah emas sebesar Bukit Uhud Bukit Uhud itu panjangnya 7 km 7 km itu kira-kira dari sini ke baterai P lah ya Dari sini ke baterai P emas disedekahkan ya Itu tak sampai setapak tangan Abu Bakar Siddiq Setapak tangan Abu Bakar Siddiq paling sekilo Satu miliar Emas tujuh kilo Kenapa beda? Karena kalian kata nabi Bersedekah pada saat aman Damai Abu Bakar bersedekah pada saat Genting Susah nyawa taruhan 13 tahun di Makkah 10 tahun di Madinah Abu Bakar Siddiq Mudah-mudahan kita walaupun tak sebanyak amal Abu Bakar Siddiq Berjumpalah dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq di Sokak Kenapa Ustaz tak minta jumpa dengan nabi Muhammad? Kalau jumpa dengan Abu Bakar itu Tuh Abu Bakar ngomong sama nabi Ya Rasulullah ada orang pekan baru nih Buat masa waktu itu dulu Pak Ustaz Bolehkah foto kita diposting di sosmed? I come in di aku Bagi yang meyakini bahwa foto itu adalah berhala Itulah orang yang melarang foto tak boleh ditempel di masjid Karena diakininya foto itu adalah berhala Ini foto ini berhala Maka tak boleh dipajang di masjid Foto berhala Tak boleh dipajang di ruang tangan Maka dijawab oleh Sheikh Ba'id Al-Muti'i Mufti Kata beliau Foto bukan berhala Karena berhala itu kalau di senter ada bayang-bayang Ada bayang-bayang tak? Ada di senter Tiga dimensi Sedangkan foto tidak Foto itu bukan berhala Foto bukan patung Jadi jangan samakan foto dengan patung Selesai bahwa foto bukan patung Jadi kalau begitu hukum asli foto Ngubah Boleh Kapan dia menjadi haram? Dia menjadi haram kalau membuka aurat Foto itu tak ada membuka aurat Bahwa banyak tidak dapat lelok malam gara-gara itu Bukan selama Selama tidak membuka aurat Batas-batas Ibu kalau memposting foto Jangan yang suram Jangan sendirian Rame-rame Rame-rame Grup Grup pengajian Rame-rame Jangan sendirian Kalau sendirian Nampak Orang fokus ke situ Jadi rame-rame Tidak masalah Tidak membuka aurat Tiko sudah lah sendiri Membuka aurat Selfie Mulut di gini-gini Kan pulang Macem kudolapa Silahkan posting Tapi Yang tetap menjaga Marwah Sebagai orang Melayu Menjaga ikatan syariah Adat bersendi Sarak Sarak bersendi Apakah salah Seorang anak Ingin orang tuanya Fokus belajar agama Sudah memberitahu Dengan cara lemah lembut Tapi anak tersebut Dibilang anak durhaka Dan sok tua Apakah kami sebagai anak Berdosa Membiarkan orang tua Yang tak mau lagi Nongkrong Nongkrong Di kafe Nyanyi-nyanyi Di tempat karaoke Apabila disuruh sholat Kakinya sakit Tapi untuk jalan-jalan Rasa kakinya Tak sakit Apa yang harus kami Lakukan Pak Ustaz Jadi rupanya Di Pekanbaru Bukan kenakalan Remaja Tapi kenakalan Atuk-atuk Aku atuk yang nakal Anak muda Tidak pernah Dilihat orang tua Sebagai orang dewasa Orang tua Menengok anak itu Tetap kecil Sampai mati Maka jangan ceramahi Orang tua Pinjam lidah Orang lain Pinjam lidah Ustaz Abdurrahman Koharudin Pinjam lidah Pak Komisi 8 DPR RI Pinjam lidah Tokoh masyarakat Tengku-tengku Datuk-datuk Pinjam lidah Lidah Mungkin Nggak percaya Bue arisan Di rumah Potongkan Video-video pendek Kirimkan Yang paling hebat Senjata adalah Doa Tiap malam Doakan Supaya dapat Hidayah Kebetulan Nasib engkau Macam nasib Nabi Ibrahim Berhadapan dengan Azar Tapi Azar Yang dihadapi Nabi Ibrahim Apa kata Azar La ilam tantahi Kalau kau tak berhenti Menceramahi aku La arjuman naka Kulempar kau pakai Batu Wajuni maliyah Tinggalkan aku Oh Kasar ayah Ibrahim Tapi apa Jawab Nabi Ibrahim Saastagfirulaka Rabbi Aku akan Mintakan Ampun kepada Allah Untuk engkau Wahai ayahku Innahu Tukkan Nabi Nabi Hafiyyah Allah Mengabulkan Doaku Itulah mengapa Kita sebut Nabi Ibrahim Ompek kali Dalam sholat Kamas Sallai Ta'ala Ibrahim Wa'ala Ali Kamas Barok Ta'ala Ibrahim Wa'ala Ali Saya paham Sebagian anak-anak muda Ini mengalami Nasib Seperti Nabi Ibrahim Bersikaplah Kalian Seperti Nabi Ibrahim InsyaAllah Anak Kalian Akan Seperti Nabi Ismail Dan Ishaq Dibalas Allah Dua Walaupun Ayah Kalian Tak Baik Anak Kalian Akan Jadi Baik Dan Keturunan Kalian Akan Menjadi Orang Soleh Soleh